Saat pemerontakan G30 SPKI gagal, DN Aidit sebagai salah satu tokoh kuncinya, lari dari Jakarta. Pada Senin 22 November 1965, pasukan TNI dari Brigade 4 Infanteri Pimpinan Kolonel Yasir Hadi Broto menemukannya di Solo, sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari. Yasir lalu membawa Aidit ke markas Batalion 444 di Boyolali. Di depan sebuah sumur tua di belakang markas, Aidit dipersilahkan untuk mengucapkan pesan terakhir. Namun, Aidit justru berpidato dengan berapi-api. Kolonel Yasir naik pitam. Aidit langsung diberondong peluru senapan AK-47, hingga jenazahnya tersungkur dan masuk ke dalam sumur.